Saya Eva Wondo. Pembersahari ini, Benpora Dito Areotejo dipanggil menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G. Dito akan memberikan keterangannya terkait dengan dugaan pemberian uang sebesar 27 miliar rupiah. Informasi selengkapnya sudah terhubung langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Valery Budianto. Valery, apakah Benpora hadir membenuhi panggilan dan apa saja hal yang akan digali dari Benpora Dito Areotejo? Ya, Eva dikonfirmasi, Benpora Dito Areotejo hadir memenuhi panggilan dari Jaksa Penuntut Umum untuk menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dengan terdakwa Johnny G. Plate, Anang Latif, dan juga Johan. Tadi Dito tiba di PNTP Corps sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan begitu tiba kami sempat menanyakan kepada Dito apakah ada persiapan khusus yang dilakukannya untuk menjadi saksi hari ini. Dito menyatakan agar masyarakat dapat langsung mengikuti proses persidangan dan maksud dari kehadirannya saat ini adalah sebagai perwujudan bahwa meskipun ia merupakan pihak yang berada di dalam jajaran pemerintahan namun semua orang sama di hadapan hukum wajib untuk mengikuti setiap proses dan juga taat terhadap hukum. Dan yang menjadi menarik adalah tadi begitu tiba Dito ini langsung dibawa menuju ke ruang tunggu atau ruang transit padahal kalau misalnya kita melihat pada persidangan-persidangan biasanya setiap saksi maupun ahli kecuali untuk saksi mahkota biasanya diwajibkan untuk hanya menunggu langsung di ruang persidangan. Namun mungkin mengingat karena Dito Aryo Tejo merupakan seorang menteri yang saat ini masih menjabat kemudian juga atensi dari publik yang begitu tinggi bisa dilihat juga dari ruang persidangan yang sangat penuh dari segala sisi akhirnya memutuskan agar Dito Aryo Tejo ini langsung dapat mengikuti persidangan. Ada pun informasi yang kami dapatkan saat ini Dito Aryo Tejo dan juga persidangan sudah dimulai di dalam pengadilan negeri TPKOR. Dito Aryo Tejo